harus bahan makanan pokok, bahan makanan pokok masyarakat tempat. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Dan dalil tentang ini adalah hadis Abu Said Al-Hudri dan hadis Ibnu Umar yang keduanya diriatkan oleh Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah bisa dikeluarkan dalam bentuk uang tapi ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan praktek yang terjadi di zaman Nabi SAW. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa di zaman Nabi SAW ketika itu uang terbatas. Makanya orang mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan. Alasan ini keliru, karena di zaman Nabi SAW uang sudah beredar banyak. Di Nardirham itu sudah beredar banyak di zaman Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan bahwa bayar zakat fitrah dengan kurma, gantum, atau dengan yang senilai itu. Andaikan beliau mengucapkan demikian, maka boleh senilai kurma dan gantum. Artinya bisa dikeluarkan dalam bentuk zaman, dalam bentuk uang. Namun Nabi SAW tidak pernah menyarankan demikian. Padahal uang ketika itu sudah ada, sehingga dalam hal ini zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk kami mengajak kepada kaum muslimin. Ketika kita beribadah, maka pilih jalur yang paling aman. Jalur yang paling aman itu artinya adalah Anda lakukan yang kira-kira paling bisa bernilai sah. Adanya potensi ikhtilaf, yang satu mengatakan sah, yang satu tidak mengatakan sah, maka sebaiknya Anda hindari. Sehingga milih yang lebih ketat, insya Allah itu yang lebih selamat. Karena tentu saja kita mengharapkan ketika ibadah itu diterima dan bernilai sah. Maka saat melakukannya, jangan terlalu membuat longgar. Membuat kelonggaran dalam hal ini, mengambil banyak kelonggaran dalam hal ini, bisa berbahaya. Kan masih ada ulama yang membolehkan. Iya, tapi ingat, itu pendapat yang lemah. Dalam posisi ini, amalmu bisa dalam taruhan antara diterima dan tidak. Antara sah dan tidak. Tapi kalau mengambil pendapat ini, ulama sepakat pasti sah. Kalau yang ini, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau yang ini, ada yang mengatakan. Sementara yang satunya, semua sepakat sah. Semua ulama sepakat bahwa bayar zakat fitrah dengan bahan makanan, itu pasti sah. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan uang, jumhur ulama mengatakan tidak sah. Sebagian ulama mengatakan sah. Terima kasih telah menonton!